Baik Pak Edwin, mewakili pertanyaan publik juga Pak Ketika istri Kadif Ropam nonaktif meminta pelindungan ke LPSK Kalau mengacu ke Pasal 9 Undang-Undang LPSK Saksi dan korban meminta pelindungan karena adanya ancaman yang sangat besar Nah seperti apa nih Pak penjelasan LPSK Pak Edwin? Ya itu yang sedang kami dalami Kan ada syarat di Pasal 28 Undang-Undang 31-14 Kami itu memeriksa pertama sifat penting keterangan Jadi pemohon Apakah keterangan pemohon ini membantu berkontribusi enggak dalam mengungkap perkara? Sehingga itu kan harus kami tanyakan Baik kepada pemohonnya sendiri Maupun kami bandingkan dengan keterangan dari pihak penyidik Jadi kesesuaian itu tentu menjadi penting buat kami Untuk menguji sifat penting keterangan dari pemohon Kedua Kami memeriksa soal ancaman Ada tidak ancaman Baik fisik dan non-fisik Yang dialami oleh pemohon Pasca peristiwa terapi dana Ketiga kami akan mendalami Apakah dari pilihan yang terjadi Ada tidak kebutuhan rehabilitasi medis atau psikologis Misalnya dari peristiwa terjadi mengalami luka Dan tidak butuh penanganan medis Atau ada trauma Tidak butuh penanganan psikolog Kalau ada kebutuhan itu kami harus melakukan asesmen terlebih dahulu Termasuk dengan Ibu P Ibu P kami harus melakukan asesmen psikologis dulu oleh ahli yaitu psikolog Nah ini belum bisa kami lakukan karena situasi yang tadi saya sempatkan di awal Jadi kami juga sudah meminta waktu kepada Ibu P dan Ibu E Pada Ibu P dan Barada E Agar bisa mengikuti asesmen psikologis Yang dilakukan oleh LPSK Kemudian kami juga akan membisa latar belakang si pemohon atau track recordnya ya Untuk mendalami siapakah si pemohon ini